Oh ini tas-tas tuh, lihat Ini tas-tas KW Made in China, tapi bagus ini 200 buah BNNN Gimana kalau saya beli Justin S2 Keren ya Justin Tapi gak sesuai dengan pekerjaannya Assalamualaikum teman-teman Gimana kabar kalian semua Semoga sehat walafiat ya Nah teman-teman jadi di video kali ini Saya sekarang mau ke Albalad ya Jadi Albalad ini adalah city center kota Jeddah Bisa dibilang juga ini kota tua ya Karena pertama berdiri kota Jeddah itu Adanya di wilayah Albalad Nah disini ada dua pasar terbesar Tradisional dan sampai sekarang masih dipertahankan Walaupun pemukimannya udah banyak yang digusur ya Teman-teman udah banyak dihancurkan Sepertinya akan ada pembaruan di wilayah sana Tapi dua pasar ini masih dipertahankan Yaitu pasar Albalad Haskiyah dan Handawiyah dan saya sekarang mau ke Haskiyah ya Nah disana itu banyak sekali Orang-orang yang menjual berbagai macam kebutuhan ya Teman-teman dari mulai kebutuhan pokok Pokoknya aksesoris, pakaian Pokoknya semua ada disana ya Dan harganya lebih murah dibanding di tempat lain Apalagi kalau di mall ya Nah jadi ini cocok banget buat jemaah haji ataupun umroh Karena biasanya jemaah haji umroh itu berhenti di Albalad Kornes Jadi ini seberangnya ya teman-teman Jadi masih satu area itu Karena luas banget Dan mungkin pengen beli oleh-oleh murah Sambil jalan-jalan lihat-lihat Karena disana masih banyak bangunan-bangunan tempo dulu ya teman-teman Nah jadi sekarang saya mau kesana Walaupun mungkin saya tidak review secara detail Secara lengkap Mungkin sambil jalan aja memperlihatkan seperti apa situasi Pasar Albalad Haskiyah ya teman-teman Yuk yang ingin tahu silahkan ikuti terus Tapi jangan lupa di like, komen, share dan juga di subscribe Nah sekarang kita jalan Tuh disini banyak pertekuan Pertekuan oleh-oleh ini Sepatu-sepatu Ini alat-alat Tuh kalau mau beli oleh-oleh buat anak Oh ini tiwo guys Tiwo kalau disayang Aksesoris Nah teman-teman Jadi Ini salah satu contoh ya Disini ada Saudi Central Bank Kalau di kita mungkin apa DI ya Orang Indonesia Nah ini jadi disini adanya teman-teman Tuh mau beli alat-alat kecantikan Banyak disini guys Mau beli jam-jam Jam asli Jam Cina Sini semua ada Kalau yang di dalam itu apa Kalau gak salah toko emas Iya Kedalam Ini pokoknya luas Pokoknya kalau dikelilingnya cukup capek Abis ya Gak keputar semua Kalau yang biasa untuk jam-jam haji dan ombrog Biasanya di sana ya Di belakang saya Nah disana Itu ada namanya Sukornes Jadi dari sini juga dekat Paling sekitar 5 menit Biasanya Biasanya Disana Berhentinya Mobilnya Abisnya Kalau yang kesini ada Tapi biasanya jarang Tentu Dan Orang Arab pun Belanja disini ya Jadi Bisa dibilang Ini pasar Murah ya Jadi Agak beda Kalau dibelanja disini Agak beda ya Nah cuman Kalau sekarang ini Ini ya Teman-teman Parkiran disini Mungkin sekitar ada berapa Dua tahun ada Bayar ya Ini 3,5 real Ini 3,5 real Kalau di kita Mungkin sekitar Berapa ya 15 ribu lah Per jam Kalau gak nanti Ini Kalau gak di kunci Nanti di derik Tuh Bahkan Kesininya Kesana itu Tempatnya Kota Tua ya Biasanya turis-turis Itu Kesebelah sana Teman-teman Disana ada Bangunan-bangunan tua Biasanya Dikunjungnya oleh Turis-turis ya Persis di depan saya Kebelakangnya itu Bangunannya Tua-tua Ini seperti ini Contohnya tuh Bangunan-bangunan Khas Zaman Bahla Arsiteknya Arsitektur Zaman Dulu ya Masih jendelanya Pakai kayu-kayu Bangunan Pakai Masih Pengguna-bangunan lama Dan ini Kedalam juga Masih semua Pasar ya Teman-teman Oh ini Tas-tas Tuh Lihat Ini tas-tas Kawe Ini lorong-lorong Seperti ini Pokoknya ini Kalau Biasanya habis asar ya Teman-teman Habis asar itu Tame disini Karena Biasanya Orang disini Keluar itu Sore Sampai malam ya Kalau jam segini Kan selain banyak Yang kerja Juga Cuaca Memang panas ya Jadi kurang cocok Teman-teman Kalau mau beli Aksesoris Ini Apa sih namanya Itu Yang mas Mas santu Mas bukan Mas asu Mas palsu Kayak perak-perak Banyak disini Jadi kalau mau pulang Ke Indonesia Disini Belinya Ini Di pusat Mas 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 Di kampung Saya Namanya Dublé Mas Dublé Mas 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 Pasar-pasar Tradisional Ini Kayaknya Asli Ya kalau ini Mas Asli Karena disini Juga ada Yang Asli Teman-teman Perak Perak Tidak Mas Mas Asli Tuh Made in China Tapi bagus ini 202 BNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN I kita lanjut kita lanjut guys kalau jam segini masih sepi kasihan nih Abaya pada nanggur semua sekarang Abaya modelnya bagus-bagus bercorak bermotif kalau jaman dulu cuma hitam polos tapi udah mulai gak kayak dulu lakunya sejadah-sejadah saya gak mau beli makanya saya gak masuk-masuk ke toko-tokonya kasihan cuma nanya-nanya doang beli jas kayaknya keren nih guys tapi gak sesuai dengan pekerjaan ini ternyata balik lagi kesini ya jadi kurang lagi seperti itu teman-teman ini salah satunya tempat liburan juga bagi para pendatang karena biasanya mereka selain belanja juga cari makanan biasanya disini banyak makanan dan juga tempat oleh-oleh lah biasanya kalau yang mau pulang kalau mau murah itu mereka datang ke sini tuh ini kayaknya nih mau pulang bawa tas nah ini kesini juga masih ada tuh ya nah kalau mau kesini biasanya kalau gak pakai mobil ada disitu tuh antar patah sapko yang murah itu wah ini enak nih ini motor listrik ya ini motor listrik ya wah ini buat pekerja ini mah khusus pekerja enak tuh dicas kayaknya nah gitu ya teman-teman jadi kurang lebih seperti ini ini suasana balad khas kia jadi ini salah satu tempat tertua di kota gedah dan disini teman-teman bisa berbelanja sambil nongkrong juga bisa disini ya terimakasih ya teman-teman yang sudah menyimak pokoknya dukung terus channelnya dengan cara mensubscribe semoga selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh